Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara edit video apapun di handphone Samsung kamu menjadi slow motion ya. Dan tentunya ini tanpa aplikasi tambahan. Oke langsung aja langkah pertama silahkan buka galeri. Kemudian pilih video mana yang mau diedit menjadi slow motion. Dan disini untuk hasilnya tentu akan bagus banget karena menggunakan AI. Oke nanti kamu lihat sendiri ya. Kita coba play misalkan video ini aku sudah siapkan. Kita play dulu. Nah sebenarnya untuk melihat slow motionnya kamu bisa tahan aja seperti ini. Tunggu sebentar. Nah maka nanti videonya akan otomatis slow motion. Namun ini sifatnya hanya sementara ya. Nah ini sudah slow motion. Nah kalau mau permanen. Sebentar kita pause dulu. Nah kalau mau permanen. Kamu klik aja ikon pensil disini. Kemudian silahkan tentukan kecepatannya mau di berapa ya. Biasanya di satu per empat disini. Ini sudah enak slow motionnya. Nah kemudian disini kamu bisa atur slow motionnya mau dari mana sampai mana ya. Silahkan digeser-geser aja kayak gini. Ataupun mau semua pull slow motion juga boleh. Nah kayak gitu. Kemudian untuk videonya kalau mau ada yang dipotong silahkan di crop aja. Kayak gitu. Nah misalkan segini ya. Untuk contoh. Jika sudah klik aja simpan di atas. Kemudian kita pilih simpan sebagai salinan aja ya. Biar kalau mau yang originalnya masih ada. Tunggu sebentar sampai proses penyimpanannya selesai. Oke sip sudah ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Slow motionnya ini lembut banget. Karena menggunakan AI jadi bagian-bagian yang kosong akan otomatis terisi. Sehingga jadi lembut kayak gini. Oke segitu aja mungkin untuk cara edit video apapun di handphone Samsung menjadi slow motion. Semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfaat. Dan sampai bertemu di tutorial handphone Samsung selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.